Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, salam sehat dan happy weekend. Oke, saya mau sharing apa yang diajarkan oleh bapak saya tentang skill. Saya baru tahu luar biasa bapak saya. Pada saat saya masih SMP, dia mengajarkan saya bawa mobil, bagaimana nyetir mobil. Dan dia mengizinkan saya belajar mobil, dengan sopir-sopir saya waktu itu. Ibu saya sempat komplain, sempat protes, kenapa anak masih kecil kok, udah dilatih nyetir mobil gitu. Bapak saya jawabnya singkat. Saya mau memastikan anak saya, kalau saya mati, saya mau memastikan anak saya tidak jadi pengemis di pinggir jalan. Karena itulah tanggung jawab saya sebagai bapak. Dan pertanggungan jawaban saya kepada Tuhan saya nanti, saya harus memastikan pada Tuhan, bahwa anak saya tidak jadi pengemis. Bahwa anak saya yang dititipkan akan jadi seseorang. Zaman dulu tidak terpikirkan maksudnya. Tapi dia mengatakan pada saya, nak, sesial-sialnya hidup kamu, kalau bapak mati, sesial-sialnya hidup kamu, kamu jadi sopir. Nah, apalagi kamu sekolah, kamu jadi sopir, bos kamu lihat loh, ini kok sopir kok pinter, punya tata krama, sopan, terus berilmu, punya wawasan. Pasti dia akan nanya, kamu sebenarnya sekolahnya apa? Jadi, intinya bapak saya menyiapkan skill. Skill ini paling penting dalam hidup. Bahkan, saya menjadi one of official trainer untuk core kompetensi di Asia. Saya dulu memberikan training tentang core kompetensi. So, ada ratusan kompetensi yang harus dimiliki oleh orang, manusia, untuk dia bisa mencapai sukses. Ya. So, jadi dari sekian kompetensi itu, tidak mungkin semuanya kita kuasai. Jadi, ada yang namanya core kompetensi. Core kompetensi itu mulai dari managing self, managing diri kita sendiri, kemudian managing others, kemudian managing managers, baru kita bisa jadi CEO. Makanya, saya bisa jadi CEO di usia yang muda. Perusahaan besar, multinasional, internasional ya, bukan CEO lokalan. So, jadi intinya, skill itu paling penting. Sama, di dunia saham juga banyak bermunculan guru-guru muncul dari tanah sejak COVID kemarin. Baru tahu, bulis beris, sudah jadi guru. Mereka tidak memahami terminologi sesungguhnya seorang guru. Guru itu kalau zaman dulu Anda tahu lagunya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, itu guru. Oh, kalau sekarang guru, kaya semua. Ngajar saham juta-jutaan. Tidak ada masalah. Anda mau ngajar saham, Tetapi, titelnya mesti lengkap. Saya adalah guru saham, tidak apa-apa. Dan saya bukan trader. Kalau ini semua di... Ngakunya guru saham, Ngakunya trader sukses, Ngakunya super trader lah. Apalah titel taruh semua yang penting. Banyak yang minat, Banyak yang bisa tertarik. Wah, ini orang hebat. Belajar, bayar. Terus, ada stempel. Ilmu itu harus bayar. Ilmu itu mahal. Setuju. Kalau kamu sudah bisa beli private jet, Boleh ngomong ke ibu. Nah, kalau masih biasa-biasa aja. Gak usah. Ya, gak usah. Ilmu memang mahal. Ilmu memang harus dibayar. Tapi saya tanya, Kalau dulu, Kita semua bisa nyetak ijasa SD. Bisa nyetak ijasa SMP, SMA, Bahkan ijasa sarjana S1. Sampai dokter, sampai profesor. Kalau kita bisa nyetak sendiri. Kita perlu sekolah gak? Gak perlu. Kita cetak aja. Tidak bisa. Itu adalah sertifikasi yang harus dimiliki orang, Dan harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sah. Dan anda harus sekolah. Anda harus sekolah, anda harus bayar. Pada saat anda sekolah, Ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, ranking 3. Ya kan? Tapi dalam kenyataan kehidupan setelah lulus, Apakah yang ranking 1 itu bisa jadi orang hebat? Belum tentu. Belum tentu. Ya kan? Intinya, kembali lagi kepada skill. Dan sukses kita, 20% Itu Hanya 20% yang anda dapatkan di sekolah. 80%nya apa, Pak? 80%nya itu People skill. Anda pintar, Tapi kalau anda gak Pintar berkomunikasi, Tetap aja kelihatan bodoh. Anda pintar komunikasi, Pintar ngecap, Tapi juga gak bisa dibuktikan, Juga kelihatan bodoh juga. So, jadi People skill itu paling penting. Dan skill itu yang perlu kita tingkatkan, Perlu kita kembangkan. Untuk bisa kita mumpuni di satu bisnis, Ataupun di satu area yang kita dalami. So, jadi saya berpesan pada anda, Tingkatkan skill anda, Melalui berlatih, Setelah anda punya skill, Anda skill up, Naikin lagi skillnya, Naikin lagi, naikin lagi. Saya kasih tau ya, Anda gak perlu beli ilmu. Gak perlu beli ilmu. Jangan ada kayak beberapa trainer itu ya, Wah, Katanya ilmu candlestick itu dia punya. Jadi kalau orang niru, Wah, itu Dia seorang pelagiator. Dia meniru saya. Padahal sebelum dia lahir, Bahkan sebelum nenek moyang dia lahir, Candlestick sudah ada di Jepang. So, jadi ilmu itu jadi diperjual belikan. Mulai hari ini saya kasih tau anda, Anda tidak perlu beli ilmu, Dan anda juga tidak perlu cari guru yang berbayar. Kalau guru itu masih berbayar, Kalau dia, Stempelnya, Mengatakan saya adalah guru, Oke bayar. Gak apa-apa. Karena anda juga kan bayar di sekolah. Jadi guru ya guru, Jangan guru ngakunya trader. Kalau trader masih berbayar kan gak masuk akal. Berapalah biaya berbayar itu. Jadi anda tingkatkan skill anda semua. Oke. Sukses selalu untuk anda. Happy cuan konsisten. Dan ingat ini weekend, Hajar keluarga makan di luar. Kasian lah. Sudah seminggu, Senin sampai Jumat, Masih makan di rumah terus. Alasannya ngirit. Jangan. Bahagia kan? Keluarga mu. Bahagia kan istrimu. Bawa keluar. Walaupun cuma makan. Pinggiran jalan. Gak apa-apa. Oke. Sukses selalu untuk anda. Sukses selalu.